Banyak yang mengira perjalanan seorang pelitikus adalah hal yang mudah. Asal punya banyak koneksi dan punya uang. Saya rasa tidak seperti itu. Banyak ngelika-liku harus dilakukan untuk membentuk sebuah harapan. Melalui karya untuk ikut serta memajukan bangsa ini. Saya Erwin Aksa berasal dari Makassar, Surah Selatan. Kebetulan saya lahir dari seorang pengusaha, entrepreneur, dan juga seorang pelitikus. Dari situlah darah pengusaha dan pelitikus saya berasal. Berasal dari ayah saya, Aksa Mahmud. Tapi ini perlu saya tekankan, tidak ada karpet merah buat saya. Sebagai seorang pengusaha, saya harus belajar dari bawah. Saya pernah bekerja sebagai seorang self-marketing, project manager. Di perusahaan ayah saya. Saya ikut berorganisasi di SD, SMA, SMP. Terutama waktu saya di SMA, waktu itu di SMA 5 Bandung. Saya menjadi pengurus OSIS. Saya juga menjadi pengurus Permias, waktu saya sekolah di Amerika. Kemudian saya menjadi ketua HIPMI, tahun 2008 sampai 2011. Saya menjadi wakil ketua Kadin Indonesia. Berbekar inilah saya memberanikan diri untuk terjun di dunia politik. Saya berlabuh di Golkar, partai yang selalu berada di tengah dan memiliki filosofi kekaryaan. Partai yang menghadapankan demokrasi, keterbukaan, dan kesejahteraan. Saya tidak langsung berada di pengurusan elit saat bersama Golkar. Saya ikut proses dari bawah. Membangun karir politik benar-benar dari bawah, dari daerah. Karena keterbukaan dan demokratis di Golkar, saya sering memberanikan diri bersuara keras ketika saya pandang berbeda dengan rekan saya. Selama itu kebenaran yang saya suarakan dan memiliki manfaat buat masyarakat, saya tidak pernah ragu. Sekali lagi, saya percaya harapan itu selalu baik. Tapi harus diperjuangkan bersama-sama. Baik pemerintah, wakil rakyat, lembaga-lembaga hukum untuk kepentingan masyarakat. Dan harapan akan terwujud dengan karya-karya nyata untuk kebaikan. Saya Arief Naksar, Partai Golkar.